Pemirsa Museum Gentala terletak di Kecamatan Pelayakan, Kota Jambi. Museum Gentala Aras adalah museum yang menggambarkan perkembangan Islam di Provinsi Jambi. Museum ini direspikan pada tanggal 28 Maret 2015 oleh Wakil Presiden Indonesia Haji Muhammad Yusuf Kala. Museum Gentala Aras yang dikelola di bawah daugan Tidak Separiwisata dan di bawah daugan UPT Museum Sikinjai, Kota Jambi. Menara Gentala Aras dibangun dengan desain yang mencerminkan perpaduan budaya Melayu dan Islam atau Arab. Dibangun pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Menara ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi museum ini. Mayoritas pengunjung saat ini dari kalangan akademisi, siswa-mahasiswa. Namun tak jarang pula wisatawan datang dari luar Kota Jambi. Untuk koleksi yang tersimpan, museum ini supaya 116 koleksi lebih kurang. Dan jenis-jenis koleksinya mulai dari filologika, kramalogi, etnografi, historika, dan arsitektur Islam. Wisatawan yang berkunjung ke Kota Jambi datang ke museum ini dengan berjalan kaki dari Tapan Tanggurajo menuju lokasi museum. Lokasi jempatan Gentala Aras sendiri tepat berada di kawasan Pasar yang merupakan wilayah tengah kota. Museum Gentala Aras menyimpan banyak koleksi berupa manuskrip serta peningkalan seni dan budaya Islam. Hampir semua koleksi itu berkaitan dengan peradaban Islam di Kota Jambi. Salah satu kegiatan utama saat mengunjungi musim ini adalah mengamati banyak benda bersejarah yang berkaitan dengan Islam. Dari Al-Quran Mus'hab Jambi yang megah hingga kitab-kitab bersejarah yang mengandung pengetahuan berharga. Anda akan merasa seolah-olah berjalan kembali dalam sejarah Kota Jambi. Jelajahi setiap koleksi dengan cerbat dan nikmati cerita dibalik setiap artefak yang dipamerkan. Edukator musim Gentala Aras Fikri Al-Mudo SE menerangkan retribusi masuk ke dalam musim Gentala Aras dewasa dikenakan Rp3.000 dan anak-anak Rp2.000. Sedangkan untuk data pengunjung setiap bulannya tidak ada data tetap, tetapi rata-ratanya sekitar 300 orang penambahan pengunjung setiap bulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya disini selaku edukator musim Menara Gentala Aras. Kami ini dibawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Profesi Jambi, UPTD Museum Sigindaya. Dibawah pimpinan Bapak Kandis Imbron Posaji ya. Jadi disini kami berupa musium. Di musium kita ini ada retribusi yang memang itu retribusi nanti dikembalikan lagi ke pemerintah. Provinsi Jambi, itu yang dewasa Rp3.000, kalau yang anak-anaknya Rp2.000, seperti itu. Untuk rekapan pengunjung kami punya dan tanyol, tapi itu mengalami berfluktuasi, tidak terus-menerus ramai, kadang-kadang sepi juga. Rata-ratanya kira-kira bang? Sekitar pisaran 300 orang penambahannya setiap bulan. Misalnya tahun bulan ini Rp1.000, bulan depannya Rp1.300. Seperti itu gambarnya. Mayoritas pengunjung kita saat ini kebanyakan dari kalangan akademisi, siswa-siswa didik, seperti itu anak sekolahan, mahasiswa-mahasiswi. Namun juga kadang-kadang kita banyak juga tamu-tamu dari luar. Seperti istilahnya wisatawan nusantaranya, baik Jakarta maupun Bandung, sudah banyak. Ya, wisatawan sentara lah, banyak lah. Kita mempunyai saat ini koleksi yang tercatat itu 116 koleksi ya, dan kurang ya, 116 lah. Untuk jenis-jenis nama, kira-kira? Mulai dari biologika, kramologi, etnografi, historika, dan arsitektur Islam. Ada lebih kurang lima poin yang ada. Kami berharap selaku pengelola agar musim ini lebih dirawat lagi. Mungkin mudah-mudahan nanti di pemerintah yang selanjutnya bisa lebih memperhatikan kawasan ini, sehingga aset yang telah dibangun ini tidak rusak. Dalam halnya seperti ini, kita perlu aset pendimian yang saat ini kita terasa panas. Selalu juga perbaikan lampu-lampu yang memang agak redup suasananya, sehingga mengurangi eksotis musim ini, sehingga seperti gelap. Tapi mudah-mudahan nanti, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prof. Jambi dan PUPR, karena masih dipegang oleh dua instansi, mudah-mudahan nanti berbenah kita bersama untuk kemajuan ini ke depannya. Seperti itu, harapan saya. Jek TV melaporkan.